Intro Sebagai bagian tol Transjawa, jalur tol Probolinggo Banyuwanyi mengalami perkembangan signifikan. Dengan pembangunan akhir jalur tol Transjawa ini, tol Probolinggo akan tembus Banyuwangi setelah tahun 2024. Saat ini sedang berlangsung proses konstruksi tahap 1, ruas gending besuki sepanjang 49,7 km. Mengutip situs resmi Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Tol Probolinggo Banyuwangi merupakan bagian dari jaringan jalan tol Transjawa. Tol tersebut akan menghubungkan ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Saat ini jalan tol Probolinggo Banyuwangi sedang mengerjakan tahap 1, sedangkan tahap 2 akan dikerjakan setelah tahap 1 selesai, yaitu setelah tahun 2024. Sebagai jalur tol Transjawa, jalan tol Probolinggo Banyuwangi digadang-gadang akan menjadi cikal bakal perekonomian di Pulau Jawa khususnya dalam mobilitas barang, orang dan jasa. Bahkan jalan tol Probolinggo Banyuwangi atau Probolinggo, telah dinanti-nantikan oleh masyarakat Bali dan Lombok, dengan tersambungnya jalan tol Transjawa ini, sama dengan mendongkrak pariwisata baik di Pulau Jawa ataupun Bali Lombok. Pasalnya bagi para wisatawan yang ingin pergi ke Bali Lombok bisa lebih cepat via darat, mengingat titik akhir tol Probolinggo Banyuwangi yaitu di Banyuwangi yang menjadi pintu masuk Pulau Bali, sehingga wisatawan yang ingin berlibur ke Bali jadi semakin mudah dan banyak. Pulau Bali, sebagai pulau yang mengandalkan sektor pariwisata, tentunya dengan tersambungnya jalan tol Transjawa yaitu jalan tol Probolinggo Banyuwangi bisa mendongkrak perekonomian di Pulau Bali dan Lombok. Di Bali pun sudah dibangun jalan tol yaitu jalan tol Bali Mandara, jadi bisa sambung menyambung dari Jawa ke Bali terus ke Lombok. Perlu diketahui, jalan tol Bali Mandara adalah satu-satunya jalan tol yang dibangun di atas laut di Indonesia, dengan tersambungnya jalan tol Transjawa dengan jalan tol Bali Mandara terus menuju ke Lombok, diharapkan bisa menggeliatkan perekonomian dari sektor barang maupun pariwisata di tiga pulau tersebut yaitu Pulau Jawa, Bali dan Lombok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!